Intro Polsek Medan Area bersama dengan pemerintah Kecamatan Medan Area dan Medan Denai menggelar razia di sejumlah warung internet guna menetralisir penyebaran wabah virus COVID-19 di wilayah hukum Polsek Medan Area. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang berkumpul di warung internet terlebih bagi anak-anak yang masih berstatus pelajar. Ketika menggelar razia, polisi terpaksa membubarkan secara paksa beberapa warung internet yang berada di Jalan Halat, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Petugas kepolisian juga menyita seperangkat unit komputer untuk dijadikan barang bukti karena beberapa hari lalu petugas kepolisian telah terlebih dahulu memberikan himbawan untuk tidak beroperasi selama wabah virus corona melanda. Kapolsek Medan Area, Kompol, Faidir Caniago juga mengatakan akan menindak tegas para pengusaha warung internet yang masih beroperasi. Masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang mengumpulkan masyarakat banyak untuk ditutup dan untuk tidak membuka usahanya dengan cara untuk mengumpulkan orang. Tujuannya adalah untuk membutuh mata rantai dari virus-virus corona tersebut. Karena wilayah Polsek Medan Area ini terbagi dua kecamatan. Jadi kita berusaha keras dengan tiga pilar untuk memerantas supaya virus corona tersebut tidak menyebar ke masyarakat umum. Salah satunya tempat apa tadi? Salah satu warnet. Jadi warnet selama ini kita sudah mengimbau. Sudah dua hari, tiga hari kita mengimbau. Ini hari kita melakukan tindakan tegas. Yaitu membawa barang warnetnya tersebut sama orang-orangnya untuk diperisa untuk memberikan pertanggung jawaban. Kenapa dia masih buka? Karena kita sudah melarang. Tujuannya adalah supaya pengusaha warnet tersebut efek nyerah supaya dia tidak akan membuka kembali warnetnya. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!